Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Berpotensi itu arahnya kemana, dan kira-kira berapa dampaknya, ini yang perlu kita ketahui. Pada kesempatan ini juga nanti kami dari BPB akan menempatkan helikopter di sini, yang bisa mungkin nanti dimanfaatkan oleh Gubernur DI dan juga Gubernur Janteng untuk memantau perkembangan. Kami didipkan kepada TNI, nanti akan diatur oleh TNI, termasuk juga mungkin pada saat Gubernur akan melakukan peninjauan, mungkin juga bisa diikuti oleh tim dari Jajaran Badan Biologi. Suatu kesempatan yang luar biasa, di mana kita itu bisa belajar secara langsung dalam periode yang relatif pendek, dalam umur biologi, itu dengan erupsi yang sangat berbeda. Terus kemudian ini hiposenternya, Pak, jadi kegembaannya ada di mana pusatnya. Terus kemudian ini jumlah kegembaannya, kemudian kalau di sini ada deformasinya, jadi pada saat penggumbungan bumi, yang bawahnya adalah gasnya, jadi gas. Jadi teknik dikomunikaskan dengan cara yang awam gampang membaca. Kalau kayak gini, saya saja insiden masuk suku. Kalau posisi malam hari cabut, kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat visual. Nah, kita cuma mengandalkan untuk ini saja, untuk seismograf ini, untuk audio ini. Kalau memungkinkan untuk yang CCTV, mungkin ditambah yang thermal itu mungkin untuk malam hari bisa lebih maksimal. Sehingga pada waktu ada aktivitas, seperti mungkin ada aktivitas yang lebih resiko, kita langsung bisa memberikan informasi kepada keluarga. Ya, tembusnya. Ini semua kotoran ditempatkan di sini, nanti menjadi bubuk. Makanan yang sehari bisa dapat berapa kali makanan? Makanan yang sehari bisa dapat berapa kali makanan? Enak nggak? Enak. Apa aja lautnya? Telur, telur, takbu, tempe, terukuk. Oke, oke. Salah saat. Yang masak siapa? Yang masak, saya lawan per-karte. Per-karte. Giliran? Ya. Giliran ya? Ya. Terima kasih sekali. Ini bantuan untuk merapi ngomong-ngomongan ini COVID-19. Oh, siap. Ini dan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. perkembangan Gunung Raffi. Kita semuanya sepakat tadi bahwa informasi tentang perkembangan Gunung Raffi hanya disampaikan oleh Kepala BPP PKG, sehingga tidak boleh memutip informasi atau mendapat informasi dari luar BPP PKG, supaya kepastian data, kepastian informasi itu tidak menimbulkan kekhawatiran, tidak boleh menimbulkan kepanikan. Dan juga informasi-informasi yang disampaikan tentunya bisa membuat masyarakat itu menjadi tenang, menjadi lebih siap, dan juga ketika ada kejadian yang sifatnya lebih tinggi, maka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Kemudian yang kedua, kesiapan dari BPBD, bekerjasama dengan unsur TNI, unsur Polri, Badan Sar Nasional, Tagana, khususnya juga para relawan dari berbagai organisasi, yang kiranya bisa membantu tersenggaranya tempat pengungsian yang memadai. Yang pertama adalah bagaimana fasilitas keamanannya, yang kedua kenyamanannya, dan juga termasuk tentunya adalah masalah kesehatannya, dan faktor-faktor lain yang bisa menunjang supaya masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi Pak Bipati telah mengatakan bahwa untuk stok makanan beras bersama dengan lauk pahuknya, sudah siap untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian juga kerjasama yang sudah sangat baik ini, di mana dapur lapangan dikelola bersama oleh para relawan, dan juga dibantu oleh unsur-unsur lainnya, termasuk TNI dan Polri. Kemudian juga manajemen atau pengelolaan SOP dalam tempat pengungsian, ini harus dipastikan bisa membuat sistem keamanan untuk menghadapi COVID. Kita tidak ingin kondisi di pengungsian, ada 1-2 orang yang terpapak COVID, akhirnya dapat melarik yang lainnya. Termasuk juga tersedianya air bersih, tadi kami mendapatkan informasi, air bersih cukup, tetapi tetap perlu dapat bantuan dari mobil tanki. Kemudian juga mereka yang secara fisik, secara kemampuan ini relatif rentan, ya ini harus mendapatkan prioritas untuk berada di pengungsian, yaitu yang lansia, kemudian punya penerita komorbit, lantas juga ibu-ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, serta balita. Dan tadi kami memberikan bantuan senilai 1 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Kelantan dan juga nanti kepada seluruh Kabupaten yang terdampak, kiranya dana ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ala kagri pengungsian, termasuk juga dukungan untuk masker, hand sanitizer, dan alat-alat tes swab antigen yang bisa mendeteksi seseorang terpapak COVID hanya dalam waktu itu 100 menit. Kira-kira-kira saja. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!